oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya baiklah di channel ikhsan petani muda dan juga channel ikhsan petani tentunya teman teman semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini tentunya dalam keadaan sehat dan mudah mudahan selalu diberikan lancaran dalam beraktifitas dan mudah mudahan diberi risiko yang banyak dan berkah tentunya teman teman ya amin oke teman teman ya disini sedang berada di lahan baisan ini lahan baisan yang disini baisan budidaya CMK tangguh F1 dari PTS Wisa Japanah Merah yang sekarang tepatnya tanggal 16 Februari 2024 untuk usia CMK tangguhnya sekarang 89 HST ya 89 HST nah di kesempatan pagi hari ini untuk aktivitas baisan yaitu untuk proses pemanenan yang keempat pada tanaman CMK tangguh ini dan kemarin ya tanggal pertanggal 15 di lahan ini kita adakan FFD petani banjir negara dan ada studi banding juga dari petani banjir emas terus berubah lingga buka teja cuma untuk videonya belum bisa baisan upload karena kesibukan kemarin dan perlu editing yang lumayan karena videonya panjang ya nanti kita edit teman teman insya Allah secepat mungkin untuk kegiatan kemarin di tanggal 15 nanti kita akan update untuk pemanenan kali ini kita lakukan proses pemanenan 3 orang ada bau minggun di sana ada bapak bapak disini dan juga ada ibu baisan disana untuk proses pemanenan ini kita bagian sini kita tinggal ke sana untuk yang bagian sini kita baru mulai dari bagian ujung sana ini masih baru mulai yang ini sudah dapat lumayan ini kayaknya ini sekitaran 13-14 kg sudah ada teman teman dan karena memang untuk cmk tangguh ini buahnya keras dibanding dengan cabai-cabai varietas lain cabai lokal ini hibrida memang keras teman teman cabainya kemarin baisan coba timbang iseng-iseng 21 buah cmk tangguh itu selisihnya dengan varietas lain 10 gram per 21 buah keras tetap keras dan buahnya juga mantap teman teman dan Alhamdulillahnya untuk harganya juga mantap sekali kalau untuk di daerah vizan update terakhir ini ya ini update terakhir harga 55 update terakhir kabar lagi kemarin naik lagi cuma baisan belum memastikan untuk harganya teman teman ini buahnya sudah yang masak memang sudah banyak nah ini kita nanti rayanya 3 kali petikan lagi kita bisa panen raya teman teman ya dan kemarin juga sudah dilakukan proses apa namanya pemulihan daun cabai yang setelah keriting ini sudah kita lakukan Alhamdulillah dan ini juga sudah mulai mekat dan sudah bisa dikatakan normal kembali tinggal kita jaga lagi dan untuk bunganya ini memang nih bisa kawan-kawan lihat sendiri ya memang sangat lebat sekali ini masih perlu di baju juga ini karena memang bunganya terus lanjut teman 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 ya kita kita lakukan ini kalau CMK tangguh ini warnanya maaf dari segi warnanya saja teman teman ya ini sudah kelihatan sekali mengkilap tentunya diikuti dengan buah yang keras jadi bijinya ini memang padat sampai ujung ya ini kalau dibanding banyak sekali pertanyaan untuk tangguh dengan laju dan juga lado buahnya besar mana tentu beda ini beda varietat tentu besaran lado dan laju ini kalau sepengamatan bahasan masuknya hampir ke tipe tipe OR apa ya yang kecil nih tapi tetap kecil ini tetap berbobot teman teman untuk apa namanya buahnya tentunya dan kualitas daya simpannya pun ini mantep teman teman ini teman teman ya mudah mudahan untuk harganya juga tetap bertahan dan kita bisa panen maksimal dengan harga yang sangat bagus sekali untuk di tingkat petani tentunya ini harga Rp50.000 saja ke tingkat petani itu sudah sangat bagus teman teman dan mudah mudahan kita bisa stabil untuk harganya kita panen CMK tangguh yang ke berapa ini 5 ya nah ini mudah mudah nanti kita bisa panen ini memang kalau untuk pemetikan atau aktivitas di hari jumat memang agak kukup teman teman ya kita separuh nanti kita petik mudah mudahan selesai cabenya juga sangat mantap sekali merahnya yes segini biasanya sekitaran 4 kg buahnya buahnya pokoknya untuk kecerahan warna cerah terus keras buah lebat buah dan juga untuk daya ketahanan virusnya atau gemini virusnya ini pokoknya 3.800 batang ini sama sekali tidak ada yang terkena gemini virus atau kalau petani bilang biasanya di daerah biasanya terkena bule itu tidak ada teman teman jadi memang betul-betul tahan gemini virus ya kita petik dan mungkin besok insya Allah untuk aktivitas besok pagi kita akan melakukan penyemprotan pencegahan nanti kita juga untuk jamurnya terus ulatnya terus alat buahnya teman teman kemarin akan dilakukan penyemprotan ini agak rutin karena memang kita juga untuk stabil harganya memang sangat bagus sekali dan kita akan pantau terus dan kita akan rawat terus mudah-mudahan nanti kita bisa sampai buah yang selanjutnya ini memang buahnya masih sangat lebat sekali teman teman oke lah mungkin hanya itu teman temannya yang baik-baik saja sampaikan hanya sekedar untuk dokumentasi publikasi di lahan ini mungkin untuk teknis budidaya kawan-kawan nanti bisa lihat di playlist judulnya CMK Tanggu F1 disitu ada semua dari olah-olahan pemberian pupuk dasar pemupukan penyemprotan pokoknya ada semua teman teman tinggal dipelajari satu persatu per videonya nah ini juga tambahkan sedikit untuk budidaya lahan ini kita full tunas air yang ini kita full rempel untuk tunas air kemarin sekali banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan itu untuk kelebatan buah itu bagusan yang mana jadi untuk bahasa jawabkan disini nanti juga bahasa akan review lagi untuk kelebatan buahnya tetap bagus yang kita full untuk tunas air dari segi lebat terus besar buah tentunya kalau untuk besar buah memang dibanding dengan yang dirempel agak besar buah yang dirempel cuman kelebatan buahnya yang full tunas air yang dirempel pun sebetulnya juga bagus juga mantap buahnya lebat pokoknya jadi selera kalau pribadi bagusan bagusan yang di full tunas air dengan catatan yang perlu digaris bawah perawatan juga harus ekstra karena dia terlalu rapat teman teman untuk hamanya untuk jamurnya kita harus ekstra kalau yang dibiarkan untuk tunas air kita lihat kesini untuk kita lihat yang kebagian segini untuk yang dirempel ya itu tadi yang bagusan tunjukkan itu yang di apa namanya full full untuk tunas air biar biar nanti bahas lebih detailnya di video lainnya teman teman ini kita sudah pemenangnya sudah melakukan proses pemanenan nah ini 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 yang di apa namanya full untuk tunas air kita rempel buahnya pun bagus banyak maksudnya jadi kawan-kawan bisa nilai sendiri mau yang dirempel atau yang di full tunas air kalau yang dirempel memang ini bagian bawahnya bisa dikatakan longgar tidak terlalu rapat ini itulah selera teman-teman mau pakai yang mana teknisi yang mana kawan-kawan bisa nilai sendiri dari pikir tanaman kelebatan buah dan lain-lainnya oke mungkin itu teman-teman yang bisa sampaikan sekali lagi yang belum melihat budidahanya dari awal kawan-kawan bisa lihat di playlist judulnya cmk tangguh F1 dari budidaya pupuk dasar penyemprotan pengumpukan ada semua teman-teman tinggal di belajar satu persatu jangan lupa support channel petani muda dengan tekan like subscribe share juga ke media teman-teman semua garanti channel petani muda semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian bagi yang sudah subscribe tentunya selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktifitas dalam mencari rezeki tentunya dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman amin oke jadi mungkin cukup sendirah selamat dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mantap